Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Jokowi, sore ini tenaga kesehatan yang menjadi korban tewas akibat kelompok teroris KKB, Gabriela Melani, dimakamkan di Jayapura, Papua. Tewasnya tenaga kesehatan berusia 22 tahun itu menorehkan luka batin tidak hanya pada keluarga, rekan tenaga kesehatan, namun seluruh warga Indonesia. Gabriela Melani, seorang tenaga kesehatan yang berpulang sebagai pahlawan bangsa. Rasa duka mendalam dirasakan ribuan orang, mulai dari keluarga, kerabat, rekan tenaga kesehatan, serta warga sekitar yang mengantarkan jenazah Gabriela menuju rumah orang tuanya selasa kemarin. Gabriela dimakamkan di Jayapura, selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.